Intro Memasuki penghujung tahun anggaran 2024, pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap melangkah dengan optimis bertempat di ruang Yamcha lantai 7 Hotel Fugo Samarinda. Seluruh kepala perangkat daerah bersepakat dan menyatakan komitmen untuk menuntaskan realisasi fisik dan keuangan sesuai target hingga akhir tahun 2024 pada Sabtu 9 November 2024. Dalam rapat tersebut dilaksanakan berbagai pembahasan diantaranya percepatan dan evaluasi untuk pelayanan program yang optimal di masing-masing perangkat daerah. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kutai Timur agar tetap berjalan lancar, memperkuat koordinasi antar camat, sekretaris kecamatan, dan perangkat lainnya, mengoptimalkan kolaborasi dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan sehingga permasalahan di lapangan bisa diatasi secara bertahap. Mengatasi kendala fisik dan administrasi dalam pencapaian target yang biasanya berupa ketidakhadiran pejabat penandatangan di wilayah Kutai Timur untuk mempercepat pencapaian proyeksi pendapatan daerah. Pada kegiatan rapat pimpinan tersebut, kepala perangkat daerah yang hadir sepakat dan menunjukkan keseriusan melalui penandatanganan bersama. Penandatanganan komitmen tersebut disaksikan langsung oleh pejabat sementara Bupati Kutai Timur, Haji Muhammad Agus Hari Kesuma, bersama jajaran pejabat teras lainnya. Serta disaksikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Poni Sosur Yorongono, asisten administrasi Sudirman Latif, serta ketua panitia kegiatan yang juga menjabat sebagai kepala bagian administrasi pembangunan, Insan Bowo Asmoro. Komitmen tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target, program yang dijalankan sudah memenuhi regulasi yang ada agar pencairan dana dapat berjalan lancar sesuai rencana. Komitmen bersama tersebut menegaskan tekad pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memastikan semua program tuntas sesuai jadwal, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan dana anggaran yang telah disiapkan dan koordinasi yang semakin intensif, pemerintah Kabupaten Kutai Timur optimis mampu menutup tahun 2024 dengan capaian yang solid, menegaskan kesiapan menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Dari Hotel Fugo Samarinda, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.